Anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah memarahi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dalam rapat di Parlemen pada Rabu 5 Juni 2024. Pasalnya, kementerian yang dipimpin Nadiem dinilai tidak becus mengelola anggaran pendidikan. Anita menyoroti berbagai masalah pendidikan seperti guru P3K yang sudah lolos seleksi namun belum menerima SK. Kemudian guru-guru di Kupang yang belum menerima tunjangan serta bangunan sekolah yang rusak dan terbengkalai. Kemarahannya semakin memuncak saat membahas pengelolaan dana program Indonesia Pintar yang menjadi perhatian KPK. Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan dilakukan, harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana Kepala Dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai Kepala Kementerian mau gak diverifikasi oleh dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Anda mengeluarkan perseksjen yang dimana poin nomor tiga dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh dinas pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan makanya tadi Pak Andri bilang, Operator sekolah itu diperhatikan. Karena semua itu dari Operator sekolah. Kepala sekolahnya kadang-kadang tidak tahu apa yang dilakukan oleh Operator sekolah. Dinas pendidikan juga gak tahu. Nah Kementerian juga jadi kalau mau dilakukan verifikasi. Harusnya Kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas. Dinas lakukan verifikasi terhadap Kepala Sekolah. Hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Pak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Pimpinan. Kita membiarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Apakah ada di Kementerian Keput? Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS. Banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan. Kita berikan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Dari 2021, 2022, 2023. Gak usah tanpa anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis. Bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk saksian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang disulkan kita mesti diverifikasi oleh dinas pendidikan? Anda mau gak sebagai Menteri diverifikasi oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian itu dipilih oleh Presiden. Harusnya berikan lain terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh Presiden yang baru. Semoga Presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini. Memperhatikan eselan-eselan satu yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara. Hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal. Yang guru menangis tetap menangis. Bicara pelafon di digital. Mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya. Diberikan terus. Tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan. Anda mungkin sebentar lagi habis. Atau Anda lanjut, saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan. Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini, apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali. Kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan, bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semua data-data yang kita pilih, itu adanya di dapodik sekolah. Perhatikan dong operatör sekolah. Perhatikan kepala sekolah. Perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan. Tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa kemendikbud. Biar kita lihat, siapa yang bobrok? Siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya? Wakil rakyat kah? Atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin persekjen memalukan Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persekjen. Tidak berpikir. Masa kita diverifikasi om di dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau? Kita turun? Kita buktikan. Kita tanya jangan sama kepala dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa jawabannya. Kalau Anda hanya turun-turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus, bagus, bagus. Tapi coba turun ke rakyat. Turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong. Nama ada. SK ada. Uang nol. Sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak. Jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun. Karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan. Supaya kita koreksi diri. Stop dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Terima kasih pimpinan. Baik. Terima kasih. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.